Nah, itu untuk indikator yang pertamanya, indikator trend. Ada tiga lagi, teman-teman. Halo, teman-teman. Video kelas indikator trading ini terdiri dari tiga part. Jadi, pastikan teman-teman tonton semua bagiannya ya. Selamat belajar! Yang kedua, nih. Jadi, kalau yang tadi, trend. Itu untuk melihat trend, ya jelas ya. Nah, tapi kalau indikator yang ini, itu adalah indikator untuk melihat momentum. Kekuatan dari gerak trend, momentum itu ya kurang lebih ya untuk melihat kekuatan dari gerak trend. Itu kuat atau enggak. Dan memberitahukan kapan harga itu jenuh, beli atau jenuh jual. Jadi, ketika kita lihat, oh ini kayaknya udah jenuh nih. Kita stok dulu. Kita tunggu koreksi, baru kita beli lagi di bawah. Kurang lebih seperti itu. Dan indikator momentum yang akan kita bahas kali ini sebenarnya ada banyak ya. Kalau momentum ada RSI, ada stokastik, ada kombinasi RSI stokastik, ada kombinasinya macam-macam. Tapi kita bahas aku aja hari ini. Yaitu RSI. Nah, untuk RSI, nah ini biasanya kalau pengalaman saya, banyak juga teman-teman yang pakai. Yang pakai RSI, tapi enggak ngerti konsepnya. Ya, di sini saya akan bagiku jelasin seberapa berbahayanya ketika kita memakai indikator RSI tanpa memakai indikator lain. Eh, tanpa memakai support resistance. Ya, karena biasanya setelah kita tahu RSI itu, kita biasanya suka merasa jago. Apalagi ini di time frame kecil kan juga bisa. Kita bisa melihat banget ke jenisnya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung RSI itu yang mana, nah ini ya RSI itu yang di bawah sini. Konsepnya simple sebenarnya RSI. Dia kan ada titik-titik ini ya, teman-teman. Garis putus-putus. Ada garis putus-putus bawah, garis putus-putus atas. Intinya, kalau misalnya dia masuk ke area ini, yang di atas ini, itu dia udah over-bawah. Udah kebanyakan yang beli. Kalau yang di bawah, di sini gimana kalau tembus di sini? Udah over-soul. Kebanyakan, eh kayaknya kebalik ya. Ya bener-bener, udah kebanyakan juga. Bener-bener, sorry-sorry. Jadi, konsepnya nih, kalau kita pikir dengan logika ya. Over-bought, artinya kebanyakan beli. Kalau udah kebanyakan yang beli gimana dong? Pasti harganya udah kemahalan, iya gak? Kalau semuanya pengen beli, ya makanya kita saatnya jual. Kalau di situ, udah over-bought tuh, udah jenuh, hati-hati tuh. Kita jangan beli lagi, udah biarin turun dulu. Nah, seperti itu. Kita tunggu harganya agak turun deh. Kan kayak kalau lagi pasangnya rapi banget, kita tunggu agak turun. Kalau over-bought gimana? Udah kebanyakan yang jual nih. Kita tunggu dia agak naik dulu. Karena kita udah jual, jangan jual dulu. Karena harganya tetap terlalu murah. Kurang lebih gitu. Ini udah kemurahan, murah. Ini udah kemahalan. Ini biasanya orang-orang suka jual nih ketika over-bought. Dan ketika over-sold, orang-orang sukanya beli. Gampang gak ngeliat, ya. Jadi kalau misalnya, nah sekarang kita coba bahas, ya. Kita coba bahas, satu-satu. Sekarang kita coba lihat ke area yang saya batasin. Di sini, di kotak sini. Yang pertama nih, kita lihat. Cara pakaiannya gimana? Cara pakaiannya kan seperti yang tadi. Ketika dia ya, ketika dia udah deket-deket area ini ya, area over-sold. Nih, di sini. Udah deket sini kan dia? Udah deket-deket sini nih. Atau sudah melewat lah. Atau sudah lewat bahkan. Itu biasanya kecenderungannya dia akan naik. Kenapa? Karena orang-orang berpikir bahwa harganya itu udah murah. Begitu. Makanya orang-orang beli di sini. Dan ketika di sini, ini nanti akan dibahas. Kita yang lihat dulu yang kemurahan nih. Kita coba lagi ya yang kemurahan nih. Nih, murah. Tuh, udah deket sini tuh. Lihat nih. Naik nggak? Kurang lebih tepat ya. Bisa begitu ya? Ya, begitu. RSI makanya bisa seperti itu. Itu enak banget memprediksi harga. Oh, ini saatnya beli nih. Terus, lanjut lagi. Wah, ini juga sama tuh. Ketika dia udah mulai menyentuh area oversold, dia langsung naik lagi harganya. Seperti itu. Kita coba lanjut lagi ya. Ini juga sama. Ketika dia udah mulai menyentuh area oversold, yang mana kan di sini tuh. Dia kan nggak menyentuh-menyentuh ya. Dia nggak jenuh-jenuh nih. Tapi ketika dia udah sekaliannya jenuh, naik. Karena harganya udah kemurahan. Begitu. Itu yang di bawah ya. Nah, sekarang kita lihat yang... Saya hapus dulu. Kita lihat yang garis warna orange. Kita lihat yang warna orange. Nah, kalau yang warna orange itu... Saya bilang yang kebalikannya aja. Ini ketika dia kena oversold. Artinya dia udah kemahalan. Kalau kita lihat ya, saya scroll down ke atas. Kita lihat kan di sini nih. Ini kan udah over. Bahkan udah lebih ya. Udah gini. Tuh, dia langsung turun. Turun nih, saya garisin. Nah, ini tuh. Tuh, kurang lebih tepat ya dia. Ini juga sama tuh. Tuh, kurang lebih tepat. Jadi ketika dia menyentuh area oversold. Dia langsung berbalik arah. Ini juga sama. Ketika dia menyentuh area oversold. Dia bisa berbalik arah. Kecenderungannya seperti itu tuh ya. Kita bisa lihat. Ini cukup akurat juga. Nah, itu yang terjadi kalau trendnya itu agak pelan ya. Itu yang terjadi kalau trendnya agak pelan. Pelan kayak gini tuh. Dia kan sebenarnya naik tapi cenderung sideways ya, teman-teman. Dia nggak naiknya kayak yang di kanan. Makanya abis ini saya mau bahas yang di kanan. Yang di kanan sini. Kenapa saya mau bahas yang di kanan? Karena biasanya orang-orang suka salah persepsi ketika memakai RSI. Kenapa? Karena RSI ini nggak bisa dipakai ketika trendnya itu lagi kuat-kuat. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat yang gini. Ini biasanya kesalahan yang terjadi ya. Makanya orang suka nyangkut kalau pakai RSI. Padahal ini indikator yang luar biasa loh. Nah, ketika kita lihat ini nih. Ini kan udah di area oversold ya. Ini kan udah harusnya, wah ini harusnya dia naik nih. Ini banyak orang-orang yang suka mengira seperti itu. Wah, harusnya naik. Iya, harusnya naik. Tapi kan namanya juga trendnya lagi turun ya. Dia trend turunnya lagi kuat. Dia bearish trendnya kuat sekali. Makanya walaupun dia lagi udah oversold. Udah oversold. Dan di titik ini tuh orang-orang biasanya udah pada mulai jual nih. Dikira bakal naik seperti ini. Tetapi ternyata karena trendnya sedang turun. Dan dia nggak memakai trend line. Dia nggak tahu kalau trendnya lagi turun ya. Ya akhirnya malah makin jeblos ke bawah tuh. Sampai ke sini. Makanya itu sangat berbahaya. Kita coba lagi ya setelah. Kalau trendnya naik gimana? Nah kita lihat yang kanan sini. Yang di kanan sini itu kan terkena lagi naik. Kita coba lihat aja nih. Berguna nggak ini? Jadinya susah ditebak gitu. Karena harusnya, oh ini udah oversold nih. Harusnya turun. Jadi nggak turun buktinya. Turunnya dikit ya. Turun dikit. Naik lagi. Ini biasanya orang udah nyangkut. Kita berharap turun. Tapi sebenarnya karena trendnya udah keburun naik ya susah. Kita turun-turun. Akhirnya kalau habis di koreksi biasanya jadinya kena MC. Kalau kita masih berharap seperti itu terus. Kalau kita nggak pasang SL ya. Oh jadinya makin harap tuh makin ke atas. Kita lanjut lagi. Ada contoh lagi tuh. Padahal udah kena beberapa kali tapi nggak turun-turun. Itu karena bullishnya atau uptrendnya itu lagi sangat-sangat kuat. Nih baru setelah itu dia turun. Nih naik lagi tuh. Ini naik lagi kita kira bakal turun. Makanya agak berbahaya ya kalau RSI dipakai ketika trendnya sangat kuat gitu. Lebih baik pokoknya kalau kita upren posisi itu ngikutin trend aja. Lebih baik ngikutin trend aja. Naik. Nah itu seperti itu ya untuk pemakaian RSI. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal. Ribuan materi teknikal. Ribuan haci chart pattern. Candlestick pattern. Harmonic pattern. Semuanya pusing. Tenang Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Goldhack. Di kelas Goldhack ini kami akan membagikan cara trading yang paling simpel di market gold. Secara harian di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori. Tetapi kami akan langsung mempraktekan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawahnya. Saya tunggu di kelas nanti. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis indikator yang berikutnya. Tadi kita sudah bisa pakai trend, kita sudah bisa memilih yang momentum. Lalu ini ada yang menggunakan untuk melihat volume. Berdasarkan volume. Indikator trading untuk melihat volume. Nah, indikator volume ini untuk menunjukkan jumlah transaksi dan juga bisa dipakai untuk mengetahui reversal atau post-break. Ini kita bisa pakai. Nah, contoh indikator momentum yang akan kita bahas kali ini adalah money flow index atau MMI. Sebenarnya ada OBV juga sih, cuman atau volume yang biasa tuh yang candle-candle gitu. Tapi kita pakai ini aja. Hari ini bahasnya. Nah, kalau kita lihat MFI ya, teman-teman bisa lihat juga indikator ini yang di bawah ya. Ini MFI itu. Nah, kalau kita lihat indikator MFI biasanya kita tarik dari setengah dulu seperti ini. Kita lihat yang di tengah. Nah, kita sebenarnya bisa melihat suatu harga itu sudah jenuh atau belum dari volume-nya. Jadi, teman-teman bisa pakai yang RSI tadi untuk lihat jenuhnya ditambah dengan ini, teman-teman. Jadi, biasanya kita kombinasikan. Begitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya untuk mengkombinasikannya bagaimana. Nah, kita coba ya. Kita coba tarik-tarik dari setengah ini. Tadi kan sudah terbiasa dengan RSI, terbiasa dengan MHC. Dan sekarang kurang lebih konsepnya mirip juga. Cuma yang kita lihat ini indikatornya volume, bukan menunjukkan momentum. Nah, kita lihat di sini. Ini sama ya. Jadi, dia kayak ada area overbought-nya loh. Ini area overbought. Sama, mirip sama RSI tadi. Ini area overbought. Ini area oversold. Bedanya apa? Coba di sini. Nah, bedanya seperti ini. Jadi, di sini itu sebenarnya biasanya kita bisa melihat apakah si pergerakan harganya sudah habis atau belum. Maksudnya gimana pergerakan harganya sudah habis atau belum. Kita coba lanjut lagi ya. Nah, jadi kan sebenarnya kita kan kalau ada trend kan gini ya. Coba yang mana yang jelas ya. Biar kelihatan lebih enak. Nih, misalnya seperti ini ya. Dia kan naiknya ya. Nih, naik. Biasanya nih, ketika naik seperti ini, kadang-kadang kita tuh udah khawatir. Waduh, ini udah jenuh belum? Misalnya di RSI udah jenuh ya, teman-teman. Misalnya di RSI udah jenuh. Nah, di sini itu belum sampai ke puncak. Nah, akhirnya dia masih bisa naik lagi. Itu ada peluang seperti itu. Misalnya kayak yang ini juga nih. Ini kan udah tembus resistance sebelumnya ya. Ini masih lanjut sebenarnya. Kenapa masih lanjut? Karena dia masih belum overbought di volume-nya. Dia bisa untuk memprediksi gitu. Jadi ketika yang lain bilangnya ini udah overbought, nah kalau yang ini dia bisa ngelihat sampai ke titik sampai habisnya. Itu kurang lebihnya seperti itu ya. Kita coba lihat lagi nih, lanjut lagi. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama, ketika dia udah area overbought, dia turun. Lanjut lagi, ketika dia area overbought, dia turun lagi. Ketika overbought, dia turun lagi. Turun banget, makanya kita harus mengkombinasikan semuanya. Biar bisa menemukan yang paling akurat, yang mana. Ini kurang lebih sama juga ya konsepnya ketika dia udah kena overbought, dia turun. Nah, ini sekarang kita bahas yang, sorry. Nah, ini yang turun juga sama ya tuh. Ketika turun, dia udah habis di sini. Nah, itu berarti kalau udah kena bagian bawah situ, ya udah habis. Berarti dia kemungkinan bakal naik. Ini juga sama. Ini juga sama ya. Konsepnya mirip. Tapi nih, kalau teman-teman lihat nih, ini juga kadang-kadang kurang akurat. Kadang-kadang ternyata masih tembus. Kadang-kadang bisa tembus. Nah, ini bagusnya memang kalau dari saya itu digabungkan ya. Jadi, indikator-indikator ini, itu nanti bakal saling mengkontomen. Saling dipakai satu sama lain, semuanya. Nanti ini akan dijelaskan untuk berikutnya. Yang pastinya konsepnya kan sebenarnya kayak mirip-mirip. Kita coba lanjut lagi. Ini yang indikator volume. Ini sebenarnya ada indikator volume yang lain dengan cara membaca yang berbeda. Indikator yang akan kita bahas hari ini adalah, volatilitas ini itu untuk memperlihatkan itu yang kita cari itu, biasanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.